Saudara petugas Polsek Sunggal mendetapkan sepasang suami istri pelaku penyiksaan terhadap bocah 4 tahun sebagai tersangka. Keduanya terancam penjara selama 5 tahun. Pasangan suami istri, Sapriaman Damanik dan Jenny Silastri, resmi menjadi tersangka setelah menjalani pemeriksaan secara intensif di Polsek Sunggal. Pendetapan status tersangka keduanya setelah petugas mengumpulkan bukti dan juga keterangan saksi termasuk keterangan keduanya yang menyebutkan jika keduanya sengaja menganiaya korban hingga korban mengalami luka di sekujur tubuhnya. Penganiayaan dilakukan hanya karena korban tidak sengaja buang air di celana hingga membasahi lantai rumah kedua tersangka. Kapolsek Sunggal, Komisaris Polisi Yassir Ahmadi menyebutkan, meskipun pihaknya telah mendetapkan kedua pelaku penyiksaan terhadap bocah 4 tahun sebagai tersangka, namun proses penyelidikan masih akan terus dilakukan. Hal ini guna memastikan apakah selama 3 bulan korban tinggal bersama pelaku, apakah pernah dieksploitasi kedua tersangka atau tidak. Hasil pemeriksaan kita dan hasil gelal perkara bahwa ditetapkan statusnya sudah menjadi tersangka, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kita periksa dan juga berdasarkan alat bukti lain yang kita kumpulkan sudah mencukupi untuk dinyatakan sebagai tersangka. Kedua tersangka sendiri saat ini terancam akan dipenjara selama 5 tahun karena dijerat dengan pasal tentang kekerasan dalam rumah tangga. Sebelumnya, kasus penyiksaan terhadap bocah 4 tahun ini sendiri terungkap setelah tetangga korban melaporkan kasus ini ke Polsek Sunggal dengan menyertakan video kondisi korban yang penuh luka lebam di sekucur tubuhnya. Korban sendiri tinggal bersama kedua pelaku setelah kedua orang tuanya tersandung kasus hukum. Terima kasih.